Anak Johor setengah tiga mulu saat kerjaan. Tapi feeling anak sih Allah maklum. Ini minta dicekik ke malaikatnya kalau mau. Sesibuk apapun kita harus tahu. Kalau azan berkumandang Allah panggil kita tuh. Maka tolong tinggalkan semua kembalilah ke Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembali ke Tuhanmu tunduk patuhlah. Jangan Allah yang mesti paham. Karena banyak pertanyaan Ustaz. Saya kerja di sebuah perusahaan yang membuat saya gak bisa on time dalam sholat Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana? Ya jangan bilang menurut saya. Emang menurut Islam sudah dikatakan as-salat itu ala wakti ya. Sholat pada waktunya. Harusnya kegiatan kita ini mengikuti syariat. Bukan syariat yang suruh paham kita. Kita yang harus paham. Kalau Anda seorang pengusaha. Anda akan setting jam kerja itu tidak melanggar syariat. Makanya ayo dia bismillah anak bangsa. Jangan jadi ekor kakak mulu. Kecil kepala tri lebih mulia. Kita yang ngatur. Jangan diatur. Ini minta dispensasi mulu. Amal Allah. Anda johor setengah tiga mulu saat kerjaan. Tapi feeling aneh sih Allah maklum. Feeling aneh Allah maklum. Ini minta dicekek ke malaikatnya kalau mau. Dimana johor setengah tiga Allah maklum. Kalau sesekali mungkin kejebak macet, tidur lupa. Ini tiap hari setengah tiga. Masya Allah. Nabi-nya siapa nih? Takutnya ngaku-ngaku Islam. Karena ini lagi zaman sekarang orang banyak ngaku Islam. Tontonnya berdarah-berdarah. Berdoa bacok-bacok badan. Macam-macam ya. Pengen mengakui status Islam. Kan bahaya benar. Ada terang-terangan lagi sekarang. Kita diem aja dah. Kemarin begitu. Dari dulu udah diingetin. Dosa zinah itu berat. Jangan sampai berzinah. Ada yang lebih dari zinah. Apa? Makan riba. Ninggalin sholat. Dari dulu udah diingetin. Riba diiklanin. Yuk zinah bareng. Gitu loh.